Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabat kesemua disini papi mau berbagi bagi untuk masalah pada mobil l300 tahun 2019 ya ini masih tergolong mobil baru ya temen-temen ya tahunnya masih tahun 2019 tapi sudah mengeluhkan engine nya panas nah disini kita lihat ya ini sudah papi bongkar temen-temen udah papi cek untuk bagian kebocoran pada radiatornya tidak ada yang bocor ya disini ada penyebabnya temen-temen ya selain di radiator bocor kemudian di silikon kipasnya kurang ya jadi disini ada penyebab lainnya Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang papi kembar bagian ini bermanfaat buat temen-temen semua Oke dan lanjut lagi untuk ke kita cek penyakit lainnya selain di radiator bocor dan silikon kipasnya yang bermasalah Oke teman-teman kita cek untuk penyakitnya ya ya sahabatku semua untuk posisi panasnya seperti seperti ini ya ini kita coba dulu kita buka dulu untuk bagian tutup radiatornya ini gara-gara ini temen-temen ya hal sepele bisa mengakibatkan mesin rusak overheating atau panas dik jauh kan oke untuk bagiannya sudah ada gelombong-gelombong ya temen ya untuk bagiannya sudah ada gelombong-gelombongnya jadi untuk bagian kompresinya sudah bocor ya oke untuk untuk air radiatornya sudah naik temen-temen ya padahal untuk bagian termostatnya ini harusnya belum membuka karena untuk ampernya masih dingin ya di sini kita lihat untuk ampernya masih dingin ya untuk mencapai temperatur kerja nah disini untuk panasnya sudah berlebih karena dia sudah bocor pada kompresinya temen-temen ya nah hal-halnya disebabkan hal sepele Oke teman-teman kita cek untuk penyebab utamanya pada mobil ini panas dan overheating L300 oke sahabat kesemua jadi untuk permasalahan utamanya papi langsung tembak di sini ya jadi untuk bagian kolongnya ini diberi penutup ya sehingga sehingga untuk bagian radiator tidak terjadi pendinginan pada air radiatornya seperti itu jadi penyebab utama mobil ini overhead teman-teman untuk bagian udaranya ini tertutup oleh tebing ya ini tebingnya terbuat dari apa plastik tambak nih temen-temen jadi kalau L300 jangan diberi tebing ya untuk bagian bawah bagian bawah sini karena ini sangat berpengaruh sekali dengan pendinginan pada air radiatornya nah ini yang menyebabkan jadi untuk mesinnya atau amper panasnya naik drastis ya temen-temen ya jadi ini untuk amper panasnya sempat naik di merah pada saat lari 100 seperti itu oke temen-temen mudah-mudahan info dari papi kemar ini bermanfaat buat temen-temen semua ya jadi untuk mobil L300 sekali lagi jangan diberi tebing di bagian bawah seperti ini oke sahabat semua ini kita proses lepas ya untuk bagian tebing yang bawah ya nah kita lepas ini supaya udara yang untuk pendinginan radiatornya normal kembali ya jadi buat temen-temen semua untuk L300 hati-hati jangan sampai seperti ini karena ini habisnya lumayan parah ya ini bisa jutaan rupiah temen-temen ya untuk bagian kita bongkar dexel kemudian kita servis ya untuk bagian radiatornya jangan sampai tertutup seperti ini Oke ini untuk bagian belakangnya ada ini ada talinya nah untuk masuk dan tujuannya benar temen-temen ya untuk melindungi kotoran yang masuk pada sirip radiator tetapi untuk pendinginannya ini hilang fungsinya ya jadi untuk bagian mesinnya panas temen-temen ya oke oke temen-temen jadi untuk permasalahannya sudah ketemu ya jadi ini perbaikannya harus bongkar dexel mau nggak mau harus bongkar dexel ganti perpak dexel kemudian kita cek untuk bagian headnya apabila headnya sudah melengkung atau bengkok kita harus lakukan perbaikan scrub ya kemudian untuk bagian perpaknya kita gunakan untuk cuak cuak tiga atau yang paling tebal oke temen-temen ini untuk proses perbaikannya belum masih sih ya jadi kita untuk review bagi lemah aja oke sampai ketemu lagi di video babi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku H starters ya kita 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 sub indo by broth3rmax